Intro Halo, selamat pagi, brighter semua. Perkenalkan, saya Dahna Marta, technical analyst BRIDS. Pagi ini saya akan mengulas Sampai Mantari terupdate 1 April 2021. Sampai Mantari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Arexa Securitas yang berisi rangkum mantra update dari pergerakan indeks, currency, commodity, dan terdapat pula update berita serta rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya akan mulai ulasan Sampai Mantari pagi ini. Saya mulai dari Key Performance Index. ISQ dan LKIMPET 5 pada perdagangan Senin ini bergerak agresif dan mengalami koreksi cukup signifikan. Masing-masing 1,42% dan 1,54%. Koreksi ini dikarenakan sentimen eksternal dan internal seperti adanya margin call di bursa AS, pembatasan sosial, dan kebijakan manajemen BBJS ketanak kerjaan yang akan mengurangi porsi investasi di saham dan reksadana. Fluktuasi komoditas, pelemahan rupiah, dan kenaikan yield obligasi juga memberi tekanan tambahan pada ISQ kemarin. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat bergerak variatif dan Nasdaq memimpin kenaikan di atas 1%. Hal ini menyambut uraian Presiden Bidan terkait rencana infrastruktur senilai 2 triliun USD. Dan kebijakan ini akan mempengaruhi sektor-sektor seperti energi, material, dan transportasi. Namun, di sisi lain, kenaikan yield, kenaikan tarif pajak perusahaan AS menjadi 28% dari 21%, dan adanya margin call pada arsegos kapital ini masih menghantui pergerakan bursa Dow semalam. Next, selanjutnya, indeks Eido kita semalam kembali mengalami kontraksi hampir 1%. Indeks FIX mulai konsolidasi turun di bawah level 20. Hal ini mencerminkan kekhawatiran dan fluktuasi pasar global yang kembali meredak. Indeks DXY, cooling down setelah sebulan terakhir melonjak dan hal ini berarti dolar terpantau melemah terhadap tujuh mata uang utama. Tren kenaikan DXY dalam sebulan terakhir ini dipicu dari laporan ekonomi AS yang kuat. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional. Ini mayoritas ditutup melemah kemarin. Pelemahan dipimpin oleh Malaysia dan India yang ditutup di atas 1%. Data PMI China yang ekspansif kemarin tidak mengubah kekhawatiran pelaku pasar akan kenaikan suku bunga acuan di tengah tingginya imbal hasil yield obligasi pemerintah AS di level 1,73%. Espektasi pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan serta kenaikan inflasi membuat pelaku pasar melepas triseri yang membuat yieldnya naik. Next, selanjutnya update currency and bond yield. USDADR ditutup menguat yang berarti rupiah kita melemah dan melewati level psikologis 14.500. Hal ini dipicu dari tren penguatan-penguatan yield Indonesia 10-year dan tren penguatan US 10-year sehingga ini terus memicu capital output di instrumen keuangan kita. Dan kita bisa perhatikan di sini kemarin yield treasury kita kembali naik hampir 1% dan US 10-year juga masih dalam tren penguatan. G3 currency mayoritas bergerak menguat sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Next, selanjutnya update hard and soft commodity. Komoditas metal mayoritas mengalami technical rebound di arah 1%. Ini dipimpin oleh call yang naik 2%. Hal ini memicu pergerakan positif pada saham komoditas metal hari ini. Palm oil ditutup naik dan oil WTI dan brand ini ditutup kontraksi masing-masing di atas 1% semalam. Hal ini menyambut pertemuan OPEC pada awal bulan ini. Walaupun Arab Saudi dipredisi memakas produksi, kekhawatiran akan gelombang baru COVID-19 dan pembatasan Eropa membuat menurunnya permintaan oil di dunia. Next, untuk update dari tip equity reset, di sini ada gudang garam in line with ours and consensus. Gudang garam bukan laba pada kuartal 4 2020 ini sebesar 2 triliun rupiah atau turun 45% year on year atau naik 9% secara kuartal. Laba bersih full year 2020 ini tercatat 7,65 triliun rupiah atau turun 29,7% YOY. Pendapatan kuartal 4 2020 ini bertumbuh 8% YOY dan bertumbuh 4,6% secara kuartal. Next, Calbe Pharma. Calbe Pharma in line with ours and consensus. KLB Pharma ini melaporkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal 4 2020 sebesar 706 miliar rupiah atau naik 19,4% secara year on year atau naik 10,3% secara kuartal. Laba bersih full year 2020 ini tercatat 2,73 triliun atau naik 9% secara year on year. Next, Mayora. Mayora above ours in line with consensus. Mayora mencatatkan laba bersih pada kuartal 4 2020 ini sebesar 504 miliar rupiah atau turun 44% secara YOY atau turun 18,5% secara kuartal. Pendapatan full year 2020 sedikit mengalami penurunan yaitu 2,2% secara year on year. Next, ada Delta Mass. Above ours and consensus. Delta Mass ini membuka laba bersih pada kuartal 4 2020 sebesar 1 miliar rupiah atau naik 81% YOY atau naik 435% secara kuartal. Pertumbuhan pendapatan mencapai 43% YOY dari penjualan PT Parrot Smart Logistics, PT Frisian Flag, dan PT Astra Honda Motor. Next, untuk Bekasi Fajar, ini below ours and consensus. Base membuka kerugian bersih pada kuartal 4 2020 sebesar 8 miliar rupiah. Dampak dari pendahnya penjualan lahan industri. Pendapatan full year 2020 ini turun 75% secara year on year. Next, untuk Mayen, Malindo Fitmail above ours in line with consensus. Mayen membuka laba bersih kuartal 4 2020 sebesar 77 miliar rupiah. Gross Martin membaik ke 13,7% pada kuartal 4 2020 dampak dari membaiknya harga dock dan broiler pasca program cooling yang diinisiasi oleh pemerintah. Mayen masih mencatatkan rugi bersih di full year 2020 sebesar 39 miliar rupiah. Next, untuk update dari Waskita, Call Buy, Taking Profit di 1.600. Kami melihat Waskita sedang mengalami kesulitan akibat tingginya utang, terutama dalam membayar tingginya bunga. Dengan biaya bunga sebesar 4 milion rupiah, pendapatan Waskita ini hanya sekitar 20 triliun rupiah. Kami memprediksikan Waskita masih akan menderita kerugian pada 2021 dikarenakan tingginya bunga pertumbuhan pendapatan yang moderat. Namun begitu, tetap ada katalis positif bagi Waskita berupa upaya penambahan modal dan dana lunak dari pemerintah serta penjualan aset. Untuk detailnya, Breded bisa download sepemantari di official trade game kami dan linknya ada di caption di bawah ini. Next, untuk update di ISK, Trading Ideas hari ini, ISK hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecederungan menguat terbatas. Kalau kita lihat di sini dia kemarin terjadi penurunan cukup dalam dan hari ini berpotensi dia menguji kembali mid-channel-nya. Indikator MACD dia negatif menguat, indikator stokatik dia neutral dead cross, RSI-nya dia oversold. Hari ini, ISK diprediksi bergerak di area support dan resistance 5.928 sampai di 6.080. Next, untuk saham yang menarik secara teknikal ada TBIK, ini buy on break. TBIK bersiap breakout dari pola triangle-nya. Trading Range untuk TBIK ini di area 1.880 sampai 2.200. Volume transaksi meningkat, indikator MACD negatif, stokatiknya neutral menguat, RSI-nya neutral menguat. Next, ada UNTR, terdapat pola double bottom di sini dan dia udah confirm breakout dari neckline-nya. Trading Range 20.925 sampai 22.725. Next, untuk SSMS, ini buy on weakness. Trading Range untuk SSMS 895 sampai 1030. Volume transaksi meningkat, indikator MACD negatif menguat, stokatik neutral dan RSI neutral menguat. Selanjutnya, ada INKP, ini sinyal sell. Trading Range untuk INKP 9.725 sampai 11.400. Volume transaksi meningkat di atas rata-rata, MACD negatif, stokatiknya dead cross dan RSI-nya dia oversold. ELSA, sinyal sell. Trading Range untuk ELSA 328 sampai 364. Volume transaksi meningkat, MACD negatif menguat, stokatiknya dead cross dan RSI-nya oversold. Next, untuk stok pick swing trade dan trend trade, di sini ada beberapa saham, ada Indofood, SMGR, Pegas, dan Waskita. Trend trade ini adalah rekomendasi saham yang memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari dan jika rekan-rekan menemukan tanda bintang berarti ini rekomendasi baru. call price adalah harga pada saat rekomendasi dikeluarkan. Lalu ada rekomendasi swing trade, di sini ada Astra dan juga ada ICBB yang baru masuk. Astra call sell dan ICBB buy. Next, rekomendasi day trade, di sini ada 15 saham, 9 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell mulai dari SMA, CTRA, UNTR, TBIG, hingga Jasa Marga dan KAF. Demikian ulasan sampementari pada hari ini. Terima kasih. Happy trading, Briders! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!